Dewi Anggita bersama Panglima Pajaji Sosok istri Panglima Pajaji ungkap aib dan bela Panglima Jila, kini akunnya lenyap. Fakta kemunculan Dewi Anggita sosok yang mengaku istri Panglima Pajaji dan membela Panglima Jila menjadi viral. Lantaran dia membuka aib Panglima dari pasukan Pantak Padangki Pondel tersebut. Dewi Anggita dengan nama akun Dewi Lupe Mantan di platform sosial media Facebook sempat memposting kebersamaan saat ia masih berstatus istri Panglima Pajaji. Namun, postingan itu mendadak hilang dan akun Dewi Lupe Mantan itu tampak seperti akun yang sudah tidak aktif, baik berupa foto-foto Dewi Anggita dan teman-temannya mendadak hilang. Meski demikian, beberapa akun kreator sempat melakukan screenshot dan menyimpan data itu, sehingga tersebar di akun-akun sosial media terutama TikTok dan Snack Video sehingga ramai dibahas. Berikut ini beberapa komentar Dewi Anggita yang mengaku mantan istri dari Panglima Pajaji. Mulanya Dewi Anggita mengaku pernah dinikahi oleh Panglima Pajaji. Jadi, ini bukan berita hoax, ini bukti-bukti. Waktu bersama Panglima Pajaji jelasnya. Lalu dia meminta Panglima Pajaji untuk tidak mengganggu Panglima Jila. Berhenti buat video menentang Panglima Jila. Suka atau tidak kepada dia, biarkan urusan beliau ujannya. Lalu dalam postingan itu, Dewi Lupe Mantan kembali mengatakan, tidak, pantas. Panglima Pajaji menentang Panglima Jila. Ia mengatakan, Panglima Pajaji kalau memang terlahir dari keluarga terhormat, lantas kenapa kau mau menceraikan aku tanpa sebab? Tanya Dewi. Jika memang kau Panglima Pajaji, kenapa tidak kau ceraikan aku di depan kedua orang tuaku? Dengan cara baik-baik. Karena aku dari orang sederhana gak punya apa-apa. Sehingga seenaknya diri memperlakukan anak orang seperti hewan katanya. Suatu saat kau akan mendapatkan balasan setimpal ungkapnya. Menang dari medan perang. Gugur saat malu bicara selalu keluar-keluar yang jahat. Meminta puji banyak orang di luar sana tandasnya. Setelah itu, akun Dewi Lupe Mantan berganti topik dan foto-foto. Sementara itu, sehari kemudian, Paman Panglima Pajaji, Yordan Nur Sandang memberikan klarifikasi. Seperti dilansir Sriwijaya Post, Rasa 22 Agustus 2023 dari akun resmi Panglima Pajaji di Facebook, Yordan mengatakan, Dewi Anggita yang mengaku istri dari Panglima Pajaji, Dulunya memang pernah bersama tetapi secara garis besar keluarga tidak setuju. Kami belum merestui dan menikah secara adat yang berlaku di Kalimantan. Pada saat itu, Dewi Anggita pamitan dengan Panglima Pajaji. Saya sebagai saksi hidup, dia ingin pulang perliburan ke kampung halaman dan sampai saat ini tidak ada kabar berita mengenai hubungannya dengan Panglima Pajaji jelasnya. Namun setelah akun Facebooknya lenyap, muncul akunitik Tok Dewi Anggita yang justru membantah pernyataan Paman Panglima Pajaji dan meluruskan tuduhan netizen bahwa dia ingin viral. Dikutip Sriwijaya Post, Rasa 22 Agustus 2023, ia mengatakan, Memang benar, dia pamitan ke Panglima Pajaji untuk menengok keluarganya di Kalimantan Tengah dan perlebaran di sana. Saya sudah meminta izin kepada Luki Agustinus atau Panglima Pajaji dan saya katakan setelah lebaran saya akan pulang ujannya. Namun tiba-tiba, saat tiba di Kalteng, nomornya dan nomor keluarga diblokir. Padahal dia pamit baik-baik dan tidak ada masalah. Bukan saya mau membuka aib, tetapi saya mengatakan sebenarnya jika dia orangnya seperti itu. Saya katakan saya tidak menuntut apa. Saya hanya ingin dia meminta maaf kepada saya jika dia memang tidak menyukai dan ingin pisah. Setidaknya dia menceraikan saya di depan keluarga saya agar nama baik itu selalu terjaga jelasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.